Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabarnya sahabat nafisan ruseri semoga selalu dalam keberagahan dan dalam lindungan Allah SWT sahabat nafisan ruseri pagi ini saya akan berbagi tips ya bagaimana cara menanam singonium itu biar bisa tampil menarik singonium sendiri itu akhir-akhir ini menjadi tanaman yang lagi naik daun setelah aglonema dan pilodendron serta keladi atau kaladium singonium sendiri itu sebenarnya satu keluarga dengan pilodendron dan keladi ya jadi masih ada sedikit kemiripan-kemiripan dianggap sebagai tanaman pinggiran ya atau tanaman yang setelahnya kurang menarik namun akhir-akhir ini seiring dengan tren permintaan daripada tanaman hias atau bunga tanaman singonium ini sekarang bisa naik daun di nafisan ruseri sendiri ada beberapa koleksi singonium ini masih tahap koleksi ya artinya kita lagi ngumpulkan sedikit demi sedikit prediksi saya kemungkinan dalam waktu dekat untuk trend marketnya itu akan naik atau meningkat ya ini salah satunya yang warna hijau kemudian ini yang warna pink seperti mata panah ini ya ini ada varigata dan ini yang warna hijau kemerahan khusus hari ini saya akan membagikan tips bagaimana menanam singonium itu agar bisa tumbuh subur dan tentunya bisa tampil menarik nah apa saja alat dan bahan yang kita siapkan yang pertama tentunya adalah pot nah untuk agar bisa tampil menarik tentunya kita harus menggunakan pot yang yang istilahnya bagus ya pot yang kecing eyes bahasa gaulnya seperti itu kan nanti tampilannya juga bisa terkatrol dengan adanya tampilan pot yang menarik ini kemudian kita juga siapkan bibit singonium ini dalam polybag ya kalau dijual per polybag ini untuk harga pasarannya sekitar 15.000-20.000 dengan ukuran sekian dengan ukuran segini ya ini daun sekitar 6-7 selanjutnya ada akar pakis ini yang bentuk balok ya jadi ini kita fungsikan sebagai rambatan atau turus untuk tanaman singonium karena tanaman singonium ini secara garis besar itu adalah tanaman yang tipe-tipenya merambat jadi perlu kita siapkan turus untuk tempat dia menjalar kemudian ini media tanamnya saya pakai campuran sekam mentah sekam bakar sedikit kokopit dan sedikit akar pakis serta bubuk kandang ini saya kira medianya sangat porus sekali ya dan seolah nutrisnya juga cukup untuk proses perkembangan daripada singonium agar bisa tumbuh maksimal yang pertama yang perlu kita siapkan itu adalah kita masukkan media jangan lupa sebelumnya turus batang pakis ini kita siapkan dulu nanti selanjutnya kita masukkan medianya ya jadi biar batang pakis ini terbenam diantara media tanam dan pot jangan lupa letakkan batang pakis ini simetris di tengah ya biar nanti tampilannya bisa tampak ideal selanjutnya kita lakukan penanaman kita sengaja menanam dua bibit singonium dalam satu pot itu tujuannya biar kelihatan nampak rimbun selanjutnya bisa dilakukan penalian batang daripada singonium ke batang pakis ya atau pakis yang digunakan untuk rambatan ini tujuannya agar nanti kalau belum akar daripada singonium belum merekat pada batang pakis itu kalau terkena angin tidak mudah patah nah ini beberapa contoh penampakan daripada singonium yang sudah di makeover ke port dan media yang baru ini memang istilahnya belum nampak rimbun karena bibitnya masih kecil ya nanti kalau sudah sudah ada rimbun dan bisa memenuhi rambatan akar pakis ini nanti tampilannya bisa lebih menarik nah ini tampilan untuk yang variegata ini saya batang pakisnya saya pakai satu saja kemudian ini saya juga coba tanam di pot putih yang ukuran kecil ya ini pot 17 kalau nggak salah ini ukurannya seperti ini ini bisa dipasang di meja ruang tamu atau meja kantor ini jadi penampilannya lebih menarik dan tentunya jika penampilannya sudah seperti ini otomatis harganya juga bisa lebih mahal kemudian terkait dengan perawatan sehari-hari itu tinggal kita siram ya sehari cukup satu kali kemudian mungkin minimal seminggu sekali itu perlu kita keluarkan di luar ruangan atau perlu mendapatkan sinar matahari pagi hari biar nanti pertumbuhannya tetap bisa optimal kalaupun nanti dia ditempatkan di indoor jangan lupa selain penyiraman juga perlu dilakukan pemupukan biasanya ini saya sebulan sekali atau maksimal dua bulan sekali ya untuk pemupukan bermacam-macam bunga jika dilakukan pemupukan secara berkala secara kontinu itu nanti tujuannya biar pertumbuhannya bisa optimal karena nutrisi juga tercukupi meskipun penanamannya di pot ya nah biasanya saya untuk pemupukannya menggunakan pupuk NPK komplek itu NPK mutiara biasanya orang-orang menyebut seperti itu mutiara atau grower ya itu untuk pot yang ukuran kecil ini maksimal satu sendok teh itu bisa dibenamkan ada di dua atau tiga lubang tanam kemudian untuk pot yang lebih besar lagi itu maksimal satu sendok makan itu dibenamkan di tiga atau empat tempat itu jaraknya kurang lebih tiga atau empat cm dari batang utama dibenamkan seperti ini ya demikian tadi tips bagaimana cara merawat atau menanam singonium agar bisa tumbuh subur dan tampil menarik jangan lupa like share komen serta subscribe channel ini agar anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel nafisan nursery semoga video ini bermanfaat saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih